Saya yakin hati kecilnya ada keinginan untuk bisa sempurna menutup aurat, tapi masih ada kendala-kendala. Nah, maka perlu kita kasih motivasi dan spirit. Tentu saja yang pertama kita harus memahami bahwa menutup aurat itu berbusana syar'i muslimah itu bukan hanya sekedar mode. Tapi itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulullah SAW. Perlu dipahami bahwa kalau Allah mewajibkan sesuatu, mesti dibalik itu ada hikmahnya. Kalau Allah dan Rasulullah membuat satu larangan, itu kita yakin bahwa kenapa itu dilarang? Karena dibalik itu mesti ada bahayanya. Jadi yang pertama harus dipahami dulu bahwa ketentuan Allah dan Rasulullah itu harus kita ikuti. Karena kita yakin dibalik itu mesti terdapat hikmah yang membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin selama ini yang menjadi kendala pertanyaan dalam hati ntar, kalau saya pakai jilbab di mana nanti komentar orang, itu kan hanya bisikan-bisikan setan saja. Karena yang sudah-sudah banyak yang mengalami begitu punya niat dan tekad menutup aurat, ternyata ya oke-oke aja sih. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih kok harus pakai kerudung segala, ya dibilang aja inilah bagi dalam agama kami ini merupakan suatu kewajiban. Insya Allah orang juga akan ngerti kalau kita nyatakan bahwa kami melaksanakan ini berdasarkan kewajiban dari Tuhan dan dari Nabi-Nya. Dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Memang kita maklumi ada saudara-saudara kita yang sudah bisa full menutup aurat untuk segelas ulasana. Ada juga yang mungkin yang baru sepotong-sepotong gitu. Kalau pergi keluar, menutup aurat, kalau di rumah ketemu tetangga, ketemu tukang sayur masih buka-buka, ya hal-hal gitu ya kita doakan. Yang bisa mematuhi sepenuhnya, ya mudah-mudahan oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa memenuhi kewajiban itu sepenuhnya. Karena menutup aurat itu atau membuka aurat itu tidak boleh kepada pria lain yang bukan mahrumnya. Ya siapa saja. Kalau memang bukan mahrum ya tidak boleh. Jadi memang harus ada rasa ridho dalam hati. Ridho atas ketentuan Allah dan Rasulullah. Ridho atas ketentuan seringat Islam. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita satu ucapan, yaitu Rodi tu billahi robba wabil islami dinah wabil muhammadin nabiya wa rasul. Saya ridho Allah sebagai Tuhan. Saya ridho Islam sebagai agama. Saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kalau orang sudah betul-betul ridho, maka mestinya dia menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul itu dengan senang hati. Jadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimah yang selama ini belum bisa menutup aurat secara sempurna Untuk memperbaiki diri, berdoa kepada Allah agar diberi kemampuan. Rasulullah mengatakan bagi seorang wanita yang sudah balik, yang boleh tampak itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Dengan hati yang ridho, mudah-mudahan Allah nanti memberi istiqomah. Jangan sampai Memakai Pertama kali memakai jilbab, sudah berupa Kain kafan Sudah mati baru menutup aurat Wah terlambat Sementara Yang mewajiban itu adalah Allah yang dimana nasib kita tergantung kepadanya Rezeki kita tergantung kepadanya Malah nyawa kita pun tergantung kepadanya Allah yang punya Di antaranya kepada saudara-saudara kaum muslimah yang belum bisa menutup aurat dengan sempurna Niatkan, tegankan, mohon pertolongan kepada Allah Agar bisa mengunahi kewajiban dari Allah dan Rasulullah ini Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh